Sebagai perwujudan Women Empowerment dan pengaruh utamaan gender untuk kemajuan korporasi, PT PLN, Persero meresmikan daycare di kantor PLN. Direkturat Resurs Kriminal Khusus di Treskrim Suspolda, Kepulauan Riau berhasil mengungkap tindak pidana penyelundupan 1.500 benih-bening lobster atau BBL yang berasal dari Pelabuhan Ratu di Jawa Barat dan hendak dikirim ke luar negeri melalui perairan Batam. Dalam konferensi pers di Mapolda, Kepulauan Riau, Kamis 30 Mei, Direktur Reskrim Suspolda, Kepri Kombes Pol Putu Iuda Prawira mengatakan kerugian negara lewat aksi ilegal tersebut mencapai 150 juta rupiah. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mengetahui keterlibatan pihak lain termasuk melakukan pengejaran terhadap pelaku berinisial U yang memerintahkan tersangka HK membawa BBL tersebut dengan memberikan imbalan 3 juta rupiah. Pelaku dijerat dengan Pasal 92 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Bening-bening lobster itu berhasil kita amankan satu tersangka di mana perjalanan tersangka ini cukup jauh yaitu dari Pelabuhan Ratu, Lampung, Palembang, Riau kemudian menggunakan speed menuju ke Batam yang nantinya akan diselunjukkan ke luar negeri juga. Dari BBL ini yang berhasil kita amankan itu 1.500 BBL. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan keberhasilan di Treskrim Suspolda Kepri telah menggagalkan penyelundupan 52 ekor anak buaya muara yang berasal dari tembilahan Provinsi Riau dan akan dijual ke negara Thailand serta kepemilikan 2 ekor hewan langka binturung atau musang bertubuh besar. Dari Batam Kepulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Blita Antara, mewartakan. Memperingati hari Kartini, Sri Kandi PT. PLN, Persero, gelar kegiatan Sri Kandi mengajar di SMK Sore 1 Ponorogo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.